Sejauh ini, pabrikan sepeda motor Amerika Serikat selalu identik dengan penggunaan konfigurasi mesin V-Twin. Hal ini bisa kita lihat di beberapa produsen motor Amerika yang masih aktif sampai sekarang, misalnya seperti Harley Davidson, Indian Motorcycle, Victory Motorcycle, Buell Motorcycle, dan lain-lain, yang sampai sekarang masih mengandalkan mesin tipe V-Twin sebagai penggerak utama di produk sepeda motor mereka. Nah, walaupun mesin V-Twin ini telah menjadi tradisi yang menciptakan identitas merek, dan preferensi konsumen yang kuat di motor-motor buatan Amerika, namun bukan berarti semua produsen sepeda motor Amerika Serikat mengandalkan mesin tipe ini. Pasalnya, pabrikan sepeda motor Amerika bernama Motus Motorcycle yang akan kita bahas di video kali ini, justru sama sekali tidak memproduksi motor bermesin V-Twin seperti produsen motor Amerika pada umumnya, melainkan mereka dikenal dengan motor-motor buatannya yang dibekali dengan mesin V-4. Motus Motorcycle sendiri didirikan pada tahun 2008 oleh dua orang founder, yaitu Likon dengan background sebagai ahli di bidang manufaktur pesawat, dan juga Brian Cash yang merupakan mantan desainer Confederate Motorcycle. Kedua founder yang sama-sama penggemar berat sepeda motor ini telah memiliki berbagai jenis sepeda motor, baik itu motor jenis sport, naked, touring sampai motor tipe cruiser, akan tetapi, di sini mereka mempunyai satu keresahan yang sama, yaitu tidak adanya pabrikan roda 2 Amerika yang menyediakan motor berjenre Sport Tourer pada waktu itu. Menurut mereka, Sport Tourer adalah motor yang ideal dan serba guna, sekaligus bisa digendarai oleh siapapun, sehingga mereka mempunyai cita-cita untuk membangun sebuah produk sepeda motor Sport Tourer yang tidak hanya nyaman digendarai untuk harian maupun touring, namun juga memiliki mesin yang bisa melaju dengan kencang. Selain itu, Sport Tourer yang akan dibuatnya ini juga harus memiliki nuansa baru, namun tetap hadir dengan cita rasa khas motor Amerika. Untuk itu, Motus Motorcycle kemudian mendatangi salah satu channel mobil kenamaan yaitu Cottage Engineering yang telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam merancang mesin-mesin balap mobil Amerika seperti halnya Mobil Ford, Chevrolet, General Motor, dan lain-lain. Setelah keduanya berdiskusi, mereka akhirnya menemukan solusi tepat untuk menjawab keinginan Motus, yaitu konfigurasi mesin V4 berpenggerak kartu push road dengan kemeriaan silinder 90 derajat, yang mana mesin tersebut identik sekali dengan ciri khas mesin V8 buatan Amerika. Hal ini tidak mengherankan, pasalnya pengembangan mesin V4 Motus ini mengambil inspirasi dari mesin V8 Chevrolet LS7R, racikan Cottage Engineering, yang pernah memenangkan kejuaraan balap GT1 lemang dan juga sempat dinobatkan sebagai Global Motorsport Engine of the Year pada tahun 2006. Mesin V4 ini mengusung ukuran bore 86,5 mm dan stroke 70 mm yang menghasilkan kapasitas mesin murni 1645 cc. Kemudian, bagian penggerak klepnya menggunakan mekanisme push road sama seperti mesin LS7R dengan dua buah klep di setiap silindernya. Uniknya, tata letak silinder mesin ini tidak diposisikan ke depan belakang seperti mesin V4 yang sering ditemui pada sepeda motor, melainkan silindernya diposisikan ke samping kanan dan kiri mirip seperti mesin V2 Moto Guzzi atau bisa dibilang juga mirip seperti mesin-mesin mobil hot road yang terkesan mengekspos bagian mesinnya sehingga motor ini mempunyai tampilan garang dan gagah layaknya motor-motor maskel buatan Amerika. Mesin V4 1645 cc ini kemudian dipadukan dengan gearbox 6-speed yang dibuat terpisah dari bagian mesin utama serta tenaganya disalurkan ke roda belakang melalui penggerak rantai. Awalnya mesin ini menggunakan gasolin direct injection atau injeksi yang disemprotkan langsung ke ruang bakar yang diadopsi dari mesin V8 Chevrolet LS7R. Namun karena terus-terusan mengalami masalah pemetaan ecu dan tidak ditemukan jalan keluarnya akhirnya sistem gasolin direct injection ini diganti menggunakan injeksi konvensional yang dirancang oleh perusahaan Marby. Hasilnya setelah 4 tahun proses pengembangan saat dilakukan sesi pengetesan output tenaga prototip mesin V4 Moto Guzzi ini berhasil tembus di angka 160 hp dan torsi 165 Nm. Mesin motos yang dikenal juga sebagai MV4 engine ini juga mempunyai fearing order 1432 sehingga menghasilkan cuara khas yang berbeda dari mesin V4 pada umumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Prototipe sport touring buatan Motus ini dinamai sebagai Motus MST dan dipamerkan ke publik untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Setelah Motus menyelesaikan serangkaian uji standar kelayakan NHTSA dan EPA, serta menyelesaikan pembangunan fasilitas pabriknya, Motus mulai memproduksi motor ini secara massal. Pada tahun 2014, Motus Motorcycle memperkenalkan versi produksi massal motor ini yang terdiri dari dua varian pilihan, yaitu Motus MST standar dan Motus MST-R. Keduanya sama-sama mengusung mesin V4 1645 cc, namun untuk versi standar, klaim tenaganya berada di angka 16500 power di 7600 rpm dengan torsi 167 Nm di 5000 rpm. Sementara Motus MST-R telah dibekali camshaft dengan lift lebih tinggi dan mapping acu yang berbeda, sehingga rev limiternya lebih tinggi 400 rpm dari versi standar. Hasilnya Motus MST-R diklaim mampu memutahkan output tenaga 180 hp di 7800 rpm dan torsi 171 Nm pada putaran 7000 rpm. Versi MST-R mempunyai fitur standar berupa suspensi all-in full adjustable, kaliber pengereman berimbu M4 radial monoblock, velg palang 5 berbahan serat karbon, serta ditandai dengan ciri khas head cilinder berwarna merah. Sementara itu Motus MST standar, head cilindernya berwarna hitam, suspensi juga memakai all-in, namun dengan settingan ribbon saja, lalu bagian velg menggunakan aluminium palang 5, serta kaliber pengereman radial berimbu yang spesifikasinya di bawah kaliber berimbu M4. Keduanya tampil mengusung desain half-firing single headlamp, tangki berkapasitas 20,8 liter, dengan stang dan visor model tinggi, serta jog tipe tandem khas motor spot touring. Selain itu, Motus juga menyediakan opsi pilihan tambahan, seperti halnya lowering kit sampai bog bagasi tambahan untuk memuat barang bawaan. Dalam rangka mempromosikan motor ini, kedua founder yaitu Likon dan Brian Cash melakukan agenda touring sejauh 1.900 mile selama 30 jam, bahkan mereka juga melakukan uji performa di padang garam Bonville untuk mengetahui berapa kecepatan tertingginya. Hasil dari pengujian performa ini, didapatilah kecepatan tertinggi di angka 271 km per jam, yang mana top speed tersebut berhasil memecahkan rekor motor bermesin pushroad produksi masal terkencang di dunia, mengalahkan catatan rekor 239 km per jam, yang sebelumnya dipegang oleh motor bermesin V-twin pushroad, buatan pabrikan Bull Motorcycle. Motus menawarkan produk andalanya ini seharga 30.975 USD untuk versi standar, sedangkan versi MSTR dibanderol seharga 36.975 USD atau jika dirupiahkan kala itu setara dengan 450-500 jutaan. Soal performa mesin, Motus bisa dibilang adalah salah satu motor touring kelas premium yang mempunyai horsepower dan torsi yang kuat, namun banderol harga Motus saat itu dinilai cukup mahal, mengingat fitur yang disematkan motor ini terbilang lebih minim dibandingkan motor touring sekelasnya. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa penjualan motor ini berjalan lambat. Angka penjualannya yang terbilang kecil membuatnya tidak mampu lagi menutupi biaya produksinya, sehingga para investor Motus tidak sanggup lagi menyediakan model yang cukup untuk mempertahankan operasi dan pengembangan bisnis. Alhasil Motus Motorcycle pun mengalami kebangkrutan, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti beroperasi pada tahun 2018. Hal ini sangat disayangkan, mengingat beberapa minggu sebelumnya, mereka telah mengumumkan akan segera meluncurkan Motus generasi terbaru berikut varian Motus versi naked, yang telah dibekali beberapa fitur canggih, termasuk penyematan ABS sebagai fitur standar. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah unit Motus MST series yang pernah diproduksi oleh pabrikan ini, namun beberapa sumber mengatakan, selama beroperasi, Motus Motorcycle telah menjual sekitar 300-400an unit. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor bermesin V4 buatan pabrikan Amerika ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bank Rossi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.